Oke, berjumpa lagi dengan saya, channel Skriter Update yang mana selalu memberikan video-video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor Baik, pada kali ini saya akan beritahukan mungkin Anda telah menemukan bahwasannya rantai keteng sering kendor dan penyebabnya stot keteng ini tidak berfungsi Jadi ini saya kasih contoh Jadi pada video kali ini saya akan beritahukan bahwasannya jangan Anda menggantinya dengan yang baru Saya akan beritahukan bagaimana cara memperbaikinya Oke, kita pertama dulu kita akan buka yang namanya baut stot rantai keteng ini Ini motornya biasanya motor karisma, motor neotek dan motor yang memiliki stot untuk nunjang rantai keteng ya Kemudian kita melihat disini Ini tidak fungsi ya Tidak nunjang Oke, dan biasanya itu ada yang rusak bagian dalamnya Kemudian kita akan membukanya Jangan dibeli yang baru ya Oke, kita akan membukanya Ini ada spi-nya Kemudian setelah kita buka spi ini Kita akan buka yang ini Kita akan buka yang ini ya Kemudian kita lihat di dalam ya Tidak di dalam Itu berarti rusak Oke, pada kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara memperbaikinya Pertama sekali dia memiliki yang namanya plat ya Dari dalam ya Tarik seperti ini Setelah itu Seperti ini dia ya Setelah itu Yang bagian luar ini Ini kita tarik keluar Jadi seperti ini dia Oke Kemudian Yang ini Kita masukkan Ke bagian tengah ya Bagian tengah ini Dari bagian dalam Oke Setelah itu Bos ini Kita masukkan Untuk nahan Ya Habis itu ini kita tekan Dan kemudian Kita ikuti Gulungan ini Atau ulir ini Untuk memutar Pakai obeng Ya Ya Seperti itu ya Lihat ya Dia berputar ya Dia masuk lagi ke dalam ya Dan Perhatikan bagian ini Saya tahan ya Oke Diperhatikan dia sampai habis Oke Oke ya Jadi Sudah masuk Kemudian Bagian yang ini Kita akan Memasangnya Ya Ini ada ulirnya ya Itu kita pasang Jadi usahakan dia Sejajar dengan Bagian Umur ini ya Oke Jadi setelah ini Berarti ini sudah Kembali berfungsi lagi Jadi kita akan cek Ya perhatikan ya Oke Ah Itu Iya Jadi itu fungsi lagi Itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Dengan Setelah kita Mempelajari ini Dan memberitahukan Itu menandakan bahwasannya Video ini berhasil Oke Jadi ini ya Ah Itu ya Oke Oke Terima kasih Tidak Tidak